Jurubicara penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi Johan Syah menyatakan sampai saat ini tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi terus melakukan pendataan masyarakat yang pernah kontak langsung dengan pasien positif terserang virus corona atau COVID-19 yang saat ini dirawat di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Raden, Matahir, Jambi. Johan Syah menegaskan hingga saat ini timnya tidak menemukan penularan virus terhadap masyarakat yang pernah kontak dengan pasien yang positif. Namun dirinya belum bisa menjelaskan. Sudah berapa orang yang didata oleh tim gugus tugas penanggulangan COVID-19. Johan Syah juga menegaskan untuk orang dalam pemantauan di Provinsi Jambi update per tanggal 23 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. ODP di Provinsi Jambi berjumlah 159 orang. Artinya ada penambahan 15 orang dari sebelumnya. 15 orang dinyatakan ODP ini setelah melakukan pengecekan di rumah sakit umum daerah Raden, Matahir, Jambi. Sementara untuk pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 10 orang.